Dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau IRJEN merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan diselesaikan oleh Pasik Jenderal. Bahwa sudah dilakukan audit investigasi dengan rekomendasi pecat. Dan proses selanjutnya adalah administrasi kepegawaian. Sudah dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari tempatnya Pak Suryo. Dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemencatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP-94 tahun 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!